Selamat datang di channel Korotaka Ikuji, channel yang berhasil di video-video tentang teman-teman TK tentang Youtube dan juga S&P. Kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korotaka KOROTAK, ANAT, KANGSUNJUR channel saya, yang ke-2307 ini saya akan membahas soal ini ya, mencari bentuk sederhana dari ini. Nah, langsung saja kita bahas untuk mengerjakan soal ini, kita tuliskan dulu ininya, soalnya ini ya. Nah, kemudian angka-angka ini kita ubah dalam bentuk angkat ya. Ini kan 8, 8 itu kan 2 kali 2 kali 2 ya. Nah, artinya 8 nanti kita ubah menjadi 2 pangkat 3, sedangkan 4 itu kan 2 kali 2. Berarti 4 itu 2 kuadrat. Nah, jadinya seperti ini. 8 berubah menjadi 2 pangkat 3, 4 berubah menjadi 2 kuadrat, hanya itu yang berubah. Lihat ini ya, kurung buka tetap tulis kurung buka, 8 menjadi 2 pangkat 3, A pangkat 5 tetap tulis A pangkat 5, kurung tutup tetap kurung tutup, pangkat 3 tetap pangkat 3, bagi tetap bagi, kurung buka tetap kurung buka, 4 berubah menjadi 2 kuadrat, A pangkat 3 tetap A pangkat 3, kurung tutup tetap kurung tutup, pangkat 4 tetap pangkat 4, hanya 8 dan 4-nya saja yang berubah. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita kalikan pangkatnya ya, menjadi seperti ini ya, 2 pangkat, 3 kali 3, 9, berarti 2 pangkat 9, A pangkat 5 kali 3, 15, seperti A pangkat 15. Dibagi tetap tulis bagi, kemudian 2 pangkat ini ya, 2 kali 4, itu 8, kemudian A pangkat 3 kali 4, 12, A pangkat 12. Nah, kalau sudah kita tinggal bagi ya, untuk pembagian kita pangkatnya kurangi saja ya, 2 pangkat 9 dikurangi 8, seperti itu ya, 9 kurangi 8. Nah, sedangkan ini A pangkat 15, ini A pangkat 12, tinggal dikurangi, A pangkat 15 kurangi 12. Nah, 9 kurangi 8 kan 1, pangkat 1 itu tidak usah ditulis, pangkat 1 tidak usah ditulis, kemudian 15 kurangi 12 itu 3. 3 berarti ditulis ya, berarti 2 A pangkat 3. Nah, 2-nya tidak ada pangkatnya karena pangkatnya 1 tidak ditulis. Nah, ini adalah jawabannya gitu ya. Kurang lebih demikian video saya kali ini, semoga bisa dipahami, jika masih belum paham bisa ulang lagi videonya, jika masih belum paham, ulang terus sampai benar-benar paham. Jadi, materi ini mungkin termasuk mudah ya, menurut saya ini termasuk mudah, karena ini materi SMA, tapi sekarang sudah masuk ke SMP ini termasuk mudah. Jadi, kalau misalkan tadi memang masih kesulitan, itu diulangi lagi saja videonya gitu ya, karena ini termasuk mudah. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan, dan lain-lain-lain, mungkin saya kurang teliti, seperti manusia biasa, dan belum maklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini, maupun materi-materi yang lain, jika boleh berikan komentar, tangkapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, menjaga lonceng, berikan komentar positif, sesuai video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar kopi pasto, jangan komentar dengan link, jangan komentar-komentar subscribe, jangan komentar-komentar dikunjungi. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube, dan jangan mengajak melakukan pelanggar YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai. Terima kasih sudah menonton!